Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, setiap hari pengguna komputer lain terus bertambah. Rata-rata membeludaknya penumpang terjadi pada pagi hari dan selepas jam kantor. Dan demi meningkatkan pelayanan dalam mengangkut penumpang, KCJ segera menambah rangkaian informasi kereta komputer lain. Kereta komputer lain Jabodetabek terbukti menjadi moda transportasi yang paling banyak diminati. Bahkan jumlah pengguna KRL terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk itulah pada 2016 mendatang PT kereta komputer lain Jabodetabek akan menambah rangkaian gerbong. Meningkatkan kapasitas hangkut harian di 2016, kami bertahap akan memperpanjang rangkaian. Jadi kalau sekarang itu satu trendset, satu rangkaian itu dioperasionalkan stand formasi 8 dan stand formasi 10. Di beberapa relasi kita akan coba terus menstandarkan ke stand formasi 10 dan 12. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas angkut KRL. Terutama pada saat jam-jam sibuk, pada saat peak hour ya. Pihak KCJ mengklaim sepanjang 2015 ini telah melayani penumpang hingga mencapai 250 juta penumpang. Pada tahun 2016 mendatang, pihaknya menargetkan bisa melayani 285 juta penumpang. Dari Jakarta, Riana Astuti, Julfi Kar untuk MNC Media.